Good morning guys, kita sekarang udah ada di Soekarno-Hatta, Terminal 3, jadi seperti kalian ketahui, hari ini kita akan terbang ke Los Angeles, kita akan lewat Singapura, nanti akan transit kita sekitar 6 jam, dan gue penasaran banget sih bagaimana situasi di Changi Airport, kan gue juga udah kangen banget sebenernya pengen ke Singapura ya, terakhir ke Changi Airport itu adalah pas gue lagi priwet, bulan Februari lalu, dimana itu udah awal-awal dari pandemi, jadi udah sepi banget waktu itu terminalnya, dan sekarang ini katanya sih kita akan dikumpulin di satu tempat gitu ya untuk yang transit, jadi gue penasaran nanti kira-kira gimana, dan 6 jam itu kita akan kerja juga, akan bikin video timeout juga, selain itu kita nantir sampai di Los Angeles-nya malam, sekitar jam 9 malam, semoga gak ada masalah nanti untuk imigrasinya, karena gue lumayan lama ya, disana nanti 2 bulan setengah, jadi semoga gak akan terlalu banyak ditanyain juga, and of course, paling nanti sampai hotel langsung tidur, mungkin juga bikin timeout lagi, tapi abis itu, mungkin baru lanjut lagi, mungkin nanti besoknya untuk vlognya, setelah itu, besok kita akan check-in ke Airbnb kita, dimana kita akan tinggal, jadi mungkin ada Airbnb tour juga, serta besok akan buka Silver Play Button, wah ini dia yang gue paling semangat nih, udah lama banget nungguin Silver Play Button, jadi besok kita akan unboxing juga, jadi setelah ini kita akan bertualang ke Amerika, so let's follow me Hai guys, sekarang kita udah di Changi Airport, Airport di Singapura, wah setelah 1 tahun, tidak menginjakkan kaki di Singapura, akhirnya bisa menginjakkan kaki lagi, dan tadi seperti kalian lihat, airportnya sih sepi sih tadi, pas lagi jalan menuju ke tempat transit, dan di pesawat pun tadi menarik banget, keluarnya itu satu-satu, dimana keluarnya yang pertama adalah, penumpang akan keluar di Singapura, lalu yang kedua baru penumpang yang akan transit, dan kita pun yang transit, ditandai dengan sebuah gelang warna hijau, dan ini transit hubnya, lumayan besar sih, lumayan luas juga tempatnya, jadi gak terlalu berdekatan dengan orang-orang, dan di tempat transitnya ini pun, ada yang jual makanan, ada vending machine juga untuk minuman, dan kalau kalian mau order makanan juga bisa secara online, ada QR code, setahu gue, yang kalian bisa scan, lalu juga pesen makanan, dan gue disini akan 6 jam, jadi akan menikmati waktu gue di transit di Singapura ini, dan sekalian mau bikin timeout juga abis ini, akan research, nanti gue akan ajak kalian keliling untuk melihat suasana di transit hub ini, menurut gue lumayan nyaman sih, walaupun gak terlalu banyak hal yang bisa dilakukan disini, kecuali istirahat dan juga duduk, but, eh, sebentar lagi, kita akan terbang, mungkin sekitar 14-15 jam, nanti gue akan lanjutin lagi, vlognya saat gue ada di dalam pesawat, so I'll see you guys later. Guys, lagi transit, dipesenin makanan sama istri, wah, hai dan chicken rice Singapura, wah, gila udah kangen banget sih, udah lama banget gak makan chicken rice dari Singapura, man, she was clutch, man, shout out to my wife, kita semua, kita kelaperan, dan dia pesenin makanan, karena kartu kreditnya doang dia yang bisa bayar, jadi, pas banget nih, so, mari makan dulu, abis ini mau bikin video timeout, dan I'll see you guys on the plane. What's up guys, kita sekarang udah ada di pesawat, udah terbang, nih, udah di atas, lagi mau makan sebentar lagi, sambil nonton videonya Jordan Lowley, so, ee, 15.5 jam menuju ke Los Angeles, semoga gak terlalu boyang-boyang sama pesawatnya, abis ini mau tidur juga, ee, lumayan ramai, tapi pesawatnya sekitar 50-an orang yang duduk di ekonomi kelas, di istri di sana, di istri di sana, dan gue dapet the whole road to myself, semoga bisa tiduran juga, abis ini dia bisa pulas dan istirahat, gak terlalu jet lag juga, so, gonna rest up after this, and I will see you guys when we get to LA. Guys, kita tinggal 1 jam lagi nih, untuk nyampai ke Los Angeles, tadi, lumayan bisa tidur sih, mungkin sekitar 4-5 jam, tadi-tadi karena turbulence lumayan parah, jadi kebawang-bawangin terus, but, I'm so excited that we're almost arriving in Los Angeles, dan, baru aja selesai nonton, ee, ini adalah documentary ya, untuk Mr. 50, Aaron Gordon, bagi kalian yang belum nonton, you guys have to watch this, this is really good, very recommended banget, so, just gonna listen to some music after this, and, next time I see you, I'll be in Los Angeles, see you guys. Where are we, babe? We're in LA! Kita baru aja nyampe di LA, tadi, puji Tuhan sih, emigrasi lumayan cepet, kita orang ketiga tadi untuk ke emigrasi, dan gak terlalu banyak ditanyain sih, tadi cuma ditanyain, kenapa 2 bulan di sini lama banget, tapi pas bilang, mau spend time with my wife, dan juga mau holiday aja sih, langsung dicap sih, jadi puji Tuhan gak banyak masalah, dan juga tadi pas keluar, kopren gak dicek lama sekali, jadi, sekarang, kita just waiting for our shuttle, untuk a hotel, abis itu kita mau istirahat, dan juga mungkin kerja sedikit, and, probably I'll see you guys tomorrow then. Good morning guys, hari pertama di Los Angeles, kayaknya masih agak jet lag ya, Maret itu, tidur jam 3 pagi, setelah bikin time, tapi tadi jam 7 pagi tuh udah bangun, seger banget sih, ee, jet lag tuh kayak, apa ya, pagi-pagi tuh tiba-tiba gak bisa tidur aja lah, pokoknya tiba-tiba udah bangun, dan hari ini, kita masih nginep di hotel dulu, di deket Los Angeles Airways, airport, karena memang main nyampe udah agak malem, ini jam 9 maleman, sehingga kita istirahat dulu di sini, nanti siang baru mau ambil mobil, lalu baru pindah ke Airbnb kita, tapi, sekarang baru bangun langsung lapar, dan langsung beli menu andalan, karena biasanya kalo emang lagi di Los Angeles, gue suka nginep di hotel ini juga, ee, pesen omelette, wah keliatan gak nih, omelette, ada spam, ada sausage, ada bacon juga, dengan kentang, oh my god, this is so good, gue emang orangnya suka banget sih, makan omelette sih, dimanapun itu, apalagi gue lagi breakfast gitu di hotel, keseringan sih, selalu pesennya omelette, and of course, let's dig in, ini selalu enak banget sih, i don't know why, pake apa di sini, tapi yang pasti, omelette-nya kayaknya, the best aja gitu, hmm, gak terlalu minyakan, terus ada kejunya juga, hmm, gak terlalu asin, so, just the right mix aja sih, untuk ini, hmm, selalu kangen banget sih mau omelette ini, so, guys, gue harangkan makan dulu, and I'll see you guys in the afternoon, gue belum tuh siap sih, mungkin kalo emang ngantuk, akan coba tidur lagi sebentar lagi, agar badannya gak terlalu sakit-sakit banget, kalo gak sih nanti siang, kita akan langsung sewa mobil, and then go to my Airbnb, and maybe I'll show you round nanti juga, untuk Airbnb-nya sih, ke Airbnb tour, so you guys know, di 2 bulan kedepannya gue akan tinggal di tempat yang seperti apa, so, I'll see you guys this afternoon, see you! Hey, what's up MTV? Welcome to my crib! Ini kebanyakan halus sih, dari dulu pengen banget bikin segmen kayak MTV Crib gitu, tapi, eh, hari ini gue ingin nunjukin untuk Airbnb gue, gue akan tinggal di sini selama 2,5 bulan, banyak banyak yang ingin nanyain di komen saya sih, kok Rocky ngapain sih ke LA pindah selama 2,5 bulan? Sebenernya jawabannya adalah, ingin mencari inspirasi, ingin belajar hal baru, kan kita gak pernah habis ya untuk belajar hal baru, dan semoga bisa belajar, terus kontennya di channel ini nanti semakin bagus, jadi didoakan saja, dan juga yang pasti kan bulan depan adalah, atau bulan ini pun adalah bulan puasa di Indonesia, biasanya kalo bulan puasa pun agak susah, untuk cari konten di Indonesia, jadi ini kenapa, timing-nya tepat banget, dan semoga bisa ke lab juga, pengen masih ke lab dengan Coach Jordan Lawley, lalu juga dengan Gavin Ibrahim, semoga bisa nonton game media, jadi itu adalah beberapa hal, alasan kenapa gue ingin pindah ke sini selama 2,5 bulan, dan juga akan ngeliput Los Angeles Creepers gue nih, jadi didoakan aja guys, tapi back to my Airbnb, kita akan tinggal di sini selama 2,5 bulan, pertama masuk, ada TV, terlebih dahulu TV ini penting banget, untuk nonton Netflix dan juga Youtube, dan mungkin hari ini ingin nonton NCA juga bisa, dan ini ruang tamunya, ruang tamunya lumayan besar, di sini, oke sebelum gue lupa, ini kita tinggalnya di perumahan gitu, waduh senar gue lepas bentar ya, tinggalnya di perumahan gitu, jadi yang punya ownernya itu tinggalnya di sebelah, jadi kalo ada apa-apa kita tinggal teriak aja, jadi aman, dan ini ada ruang tamu, dan ini ada, nanti kita akan unboxing, nanti ini terakhir unboxing, kita akan RBMG house tour dulu, ini tempat kerja istri, di sini, untuk dia foto-foto, dan masuk ke sini, ini adalah tempat makan, tempat makannya, ada tempat kerja gue juga, untuk ngedit video, ada laptop gue, dan biasanya emang kok siang makan, ataupun juga malem, makannya di sini, dan di sini, tempat taruh barang aja sih, gue di sini sih, lalu kita masuk ke kitchen, ini adalah kitchennya, kitchennya not done at all, ada kompor di sini, lalu juga ada air buat minum, di sini kita beli air, dan masuk ke sini, ayo masuk yuk, kita masuk ke sini, ada kulkas, kulkas gue, kalo di NTV Crips, kulkasnya isinya banyak ya, kalo kita, kulkasnya, ya ada avocado, ada telur, ada sini boleh masuk, ke sini, ada strawberry, dan ada blueberry, dan orange juice juga, baru ini doang isinya, kulkasnya, dan di sini, kalo mau cuci baju, bisa di sini, ada mesin dryer, dan juga mesin cucinya di sini, oke, jadi ini, kira-kira kitchennya, sekarang kita akan ke, kamar mandi kali ya, ini penting nih, blue bottle, selalu, kopi dulu, di sini, ini adalah kamar mandi kita, kamar mandinya, ada shower, ya cukup lah, di sini, dan ini, temari, tempat baju gue nih, tempat baju, sudah di beresin juga kemarin, untuk baju selama 2 bulan ke depan, dan ke kamar, kamarnya berantakan tapi ya, gelap juga dikit, ini kamar tidur kita, ada kamera, ada gambar Buddha juga di sini, jadi, uh, very nice room, very, uh, cozy banget sih, malem dingin banget sih, malem asli, dingin banget dari luar, jadi, itu kira-kira, untuk Airbnb tour kita sih, gak terlalu gede-gede banget, tapi udah lumayan nyaman banget sih, dan yang pasti di sini, internetnya super kenceng, downloadnya 250MB per second, and of course, uploadnya, uploadnya juga 200, men, dari kemarin upload video hanya 5 menit saja, gila, gak pernah gue upload video secepat itu, tinggal nunggu ntar live stream ya, kita belum sempet live stream, karena kalau live stream di sini harus hubung, ya, jadi semoga nanti bisa live stream, so, now, yeah, ini dia, cara yang paling semangat adalah kita akan unboxing silver play button, wah, gila, pertama-tama, mau bilang, thank you banget sih, untuk my wife, for all the support, without her, I can't do this, uh, to my family, you guys shout out, thank you, mahu, udah selalu support karir gue, of course, yang terakhir, to all my subscribers, and all my viewers, thank you for subscribing to my channel, kalau gak ada kalian, gak mungkin dapet ini juga sih, dan sekarang gue penasaran banget, ini men, dikirimnya ke alamat ini, tadi gue kira akan lebih besar, tapi ternyata size-nya gak terlalu besar banget, so, kita akan open sekarang ini, wah, ada gue, ini sudah gue sobek-sobek, ee, plasternya biar gampang bukanya, dan ini pertama kali, jujur, gue belum buka sama sekali nih, kemarin gue nungguin banget, ee, bukanya pas lagi, ee, bikin vlog ini, so, dan ini kita akan buka, wah, ini pertama kali gue buka, dan di pas dibuka ada, do you remember your first subscriber, wah, siapa ya subscriber pertama gue ya, your 100, your 1000, chances are you do, wah, nice, and you definitely remember your 100.000 subscriber, oke, this is really nice, dari CEO-nya YouTube, dan sekarang kita lihat, oh, my God, this is so amazing, hold on, jangan sampai jatuh nih, kok jatuh, patah, nangis gue, oke, akhirnya kita lihat ada, silver play button presented to Rocky Padilla for passing 100.000 subscriber YouTube, oh my God, ini boleh gak sih, ada reflection aku, ada reflection ya, oh iya, gak apa-apa, ee, ini kaca soalnya, gak apa-apa, ini, ah, boleh gak ya tidur sama ini ya, ntar malamnya, oh my God, oh my God, finally, man, ngomongin basket kita tiap harinya, dan juga kasih halis basket, dan kita bisa dapet, silver play button, jujur gak pernah nyangka sih, bisa sampai punya subscriber sebaik ini, so once again, I really appreciate your support, man, ini yang bikin gue bener termotivasi banget sih, untuk terus keep going for my channel, dan semoga channel ini bisa semakin berkembangan, dan kalian semakin enjoy, you guys, dengan konten-konten yang gue berikan kepada kalian semua, so once again, thank you so much, and this is so, so amazing, nanti di Jakarta juga kita akan pajak yang pasti, dan, man, wow, what a feeling though, to be alive right now, and have this, next to me, oh my God, so once again, thank you so much, dan guys, untuk vlognya dari Los Angeles, tadi udah perjalanan dari Jakarta sampai ke Airbnb gue, dan kita sampai unboxing silver play button juga, thank you so much for following my journey, semoga nanti gue kedepan juga bisa bikin vlog semakin banyak lagi, so once again, guys, we got it, man, we got this, guys, we got this, oh my God, keren juga sih, damn, this is really nice, so, man, I'm very happy, man, words cannot explain it, so, very blessed, hashtag, very blessed, and once again, shout out to all my subscribers for this, this is for you guys, guys, ini, kalo bisa gue bagi-bagi sih, gue bagi-bagi sih, gue bagi-bagi sih, kalian semua, kalian deserve it banget sih, for helping me to get this silver play button, so once again, guys, thank you so much, and I will see you guys on the next vlog, peace out!